kamu jauh 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 aduh capek aku eh bang bewe aku ga pake sendal sama aku ga pake sendal ayo 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 jumpa lagi bersama gua di way gembel ayo 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 oke gua jauh nih gua lagi ada di lagi ada di jalan Wiwijaya Wiwijaya 2 nomor 30 nah disini ada salah satu salah rekan cupang lah dia biasanya berdua tuh sama seorang fotografer cupang pasti kalian kenal semuanya namanya Kadini sama Novandro ya kita lihat Kadini ini seller ikan cupang ya dan juga sering ekspor-expor ke luar negeri wah dan juga temennya lah itu Novandro itu salah satu fotografer ikan cupang jadi kita akan tanya-tanya ke dia ya langsung aja yuk halo selamat siang halo selamat siang nah nah kawan-kawan kita lagi ada di salah satu seller ikan cupang dan juga salah satu fotografer ikan cupang ya nanti kita tanya-tanya nih adanya adanya apa namanya Kak Dini ini jualan ikan cupang di instagram itu sejak kapan kita tanya ya makanya aku keluar sebelum itu nih Kak Dini ini lagi pengkapan? apa kabar dulu apa kabar? apa kabar? sehat sehat ini lagi mau ngapain nih? om nop lagi disini nih biasanya tuh kan kita kalo lagi abis jualan lelan yang foto-foto kalo banyak om nop langsung ke sini ngilangnya nah oh jadi jadi fotonya iya kita mau foto cupang kebetulan ada klien yang beli ikan dari iya 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 sekalian main disini sekalian dipotohin disini gitu ini om nop pandro itu panggelanya apa sih? pandro om pandro om nop om nop tapi manggil toto toto gitu tadi oh kalo orang mata iya iya oh ito iya ito biasanya itu sih majikan manggil hahaha ito om nop biasanya panggilnya om nop om nop ini kalo foto ikan flashnya kebawah sini iya betul serius? iya jadi langsung ke sini ditembak langsung dari atas oh gitu iya nanti dibawahnya pake cermit jadi ada mantul cahayanya dari bawah sama kiri kanan buat ngedokin ikannya sama biar ada mantul cahaya juga berarti berarti apa namanya apa namanya kameranya pake pake trigger berarti ya? iya pake trigger betul saya kan fotografer iya jadi strobees di kameranya pake trigger pake trigger nanti kita setting oh gitu coba 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 nah nanti oke 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 nanti lanjut dulu nanti lanjut tuh nah kita duduk biar enak kali ya? ya duduk aja ya gilain tadi karena lagi nah kadini kadini ini namanya stadium apa ya? saya lupa delay beta sebenernya lebih enak dipanggil kakak delay sih oh kakak delay dipanggil kak delay jarang juga sih yang tau jadi delay itu nama apa tuh? filosofinya gimana tuh? nah kan susah tuh delay susah gitu enggak kan gampang delay beta iya jadi orang pikirnya orang mati temur mati susah kan seru juga sih ya jadi sebelum show kayaknya kita buat tebak siapa yang tau delay itu dari mana tau udah kalo dimana udah pasti tau delay jadi delay itu waktu pertama kali buat accountnya itu Dini Marley oh seneng-seneng itu seneng Marley aku tuh oh iya itu ya sepatnya tenang itu ramai-ramai oh Marley tuh oh gitu jadi itu dari Dini Marley guys oh Dini Marley iya oh gitu baru tau nih tapi kadang orang karena kita waktu jualan itu kan waktu jaman elangan suka waktu delay mikirnya waktu delay waktu delay gitu jadi seringnya gitu Be kalo boleh tau tuh kak delay ya iya kak delay kak delay kak delay itu main jupang tuh delay tondor sih awalnya banget itu pastinya pandemi yang pertama-pertama kali itu kan ada yang kontes jupang internasional yang di AIS yang tahun 2019 akhirnya itu udah tuh? itu belom justru abang aku bawa satu cupang ampun tadinya bawa satu cupang terus bilang ya dia sempat info-info tentang yang disana gitu kan terus dia udah punya satu punya satu punya satu dua metemu lelang-lelangan cupang dimana-mana gitu tiga masuk kan pandemikan terus kan dirumah mulu tuh Ya udah rajin liat lilangan Liat, 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 liat Banyak B jadinya Ya kan, banyak karena di rumah terus Iseng tadinya Pengen ngeberitah gitu Sempet juga Walaupun berasingnya setelah coba Lebih dari 6 bulan kali Gagal, gagal, gagal Gagal, gagal, gagal Akhirnya bisa Ya udah, akhirnya banyak, banyak Banyakan nih gitu kan Kayaknya seru nih kalau misalnya Kan suka video-video ini kan juga Suka video-video kayaknya seru nih Ya udah posting juga Nah itu buat accountnya di Lebetak Awalnya ya posting, posting, posting Kan banyak cupang tuh kan cepet banget ya Waktu pandemi itu begitu Kita buat account aja Yang follow tuh langsung banyak gitu kan Ya udah jualan-jualan Ketemu temen-temen banyak Kelelang Sampai sekarang Nah itu kalau bikin accountnya tuh kapan tuh? Accountnya 2020 2020 2020 Berarti setelah SBYSD itu ya? Iya Setelah Mei 2020 Pokoknya udah mulai banyak nih Nah itu bikin accountnya tuh beli Karena cupang juga di akun itu? Iya pake akun itu Dulu nya kan pake Instagram pribadi kan awalnya gitu Beli-belinya disitu Terus yaudah pake delay data yaudah kesitu kemana-mana Jadi dari situ posting yaudah jadi jualan Ketemu temen-temen jadi jualan Karena banyak kan banyak sukanya gitu Jadi sebenernya memang dari hobi sih awalnya kan Kebanyakan itu udah jadi jualan gitu Nah kalo disini kan saya lihat tuh dari postingan dari jualannya Kadela ini lebih banyak HM gitu Itu kenapa tuh? Sedangkan ikan cupang kan banyak tuh Ada seri, ada pelakat Iya Pertama banget waktu belajar breed waktu itu justru pelakat Aku pelakat multi color kan waktu itu Terus yaudah karena suka video-video Awalnya malah ini Jadi kan banyak yang gak suka sebenernya kayak ikan-ikan aneh Iya kan? Bosai, unik gitu kan Aku tuh suka Jadi yang kayak gak ada dua orang aneh kayak lucu deh Sebenernya aku udah punya duluan yang kayak gitu Terus kan lama-lama Ya udah lama-lama jadi banyak juga yang suka kan Kalo untuk yang ke HM nya Karena lebih cakep untuk di foto video kali ya Terus cewek-cewek kan juga suka kan Jadi ya udah karena dia lebar Kayak gitu-gitu Jadi untuk di video foto cakep Nah untuk HM ini kan sedikit rumit nih Kalo saya pribadi ya Apa namanya Kerawat ya Kalo tip dari Kadela ini Untuk HM Air Berapa kali seharian diganti Terus pakannya Ada khusus pakan gitu Aku jujur waktu awal banget yang HM ya Kalo pelakat sebenernya udah biasa aja Pake dulu tuh pake Kak Kapang Makanya aku Sekarang seringan pake Akrif Lapin nih Karena Susah banget dapet cocok airnya loh Aku disini hampir satu tahun loh Disini pumpan ya? Hmm? Disini pump air? Engga Langsung juga Iya Tapi Akhirnya dapet Makanya udah satu tahun nih Baru dapet settingan ya Kalo biasanya gitu kan Iya Dulu udah stress Engga Pasti apalagi HM Dikit-dikit grepes Puncu Iya kan Kalo udah belakangan ini Pokoknya setelah satu tahun Dari yang main HM Itu aku udah gak ini sih Udah-udah santai Udah dapet settingannya Karena airnya kan aku buat hitong Di filter dulu Pake aerator dulu Terus cocoknya airnya disini Karena kan airnya beda-beda ya Jadi cocoknya pake Akrif Lapin Yaudah ini aja Sebenernya kalo untuk ganti air 3-4 hari Ganti air Pakannya aku jentik Jentik ya Tapi kalo lagi jentiknya gak ada Pake pellet juga Jentik beli itu Beli Beli barito kali ya Engga Pelangganan Ada yang nganter Kalo di sini Iya di hari Jadi ada yang nganter Kesehari pakan loh Kesehari pakan Jadi kan dia perbungkus Kalo sekarang sih 6-8 bungkus satu hari Iya Banyak dulu ya Dulu lebih banyak lagi Sebukuh-sebukuh bukan ya Iya Itu satu hari 8 bungkus sehari Iya Dulu mah lebih Waktu banyak Ini ya Ya ini cukup lah Nah ini kan segini dulu Gak perlu di lukus Serius Apa Dalamnya ya kali ya Kedikitan ya di rumah Hahaha Kedikitan itu Oh iya iya Ini mah segini 5-5 ribu Cukup kali Kalo di periode Sebenernya tadi udah nganter Udah dipindahin ke itu sih Gak ember Kalo gak ceritakan Tadi itu Kita ngomong itu Sekarang pengen tau nih Apa namanya Kadele ini Berarti sudah meranjak Ke bisnis ikan cupang Iya Iya Nah Di Waktu ikan cupang hype Tau kan Di antara pandemi pertama Dan pembeli kedua Ikan cupang 7 jutaan Itu kadele udah mulai bom Udah dong Udah ya Udah mulai berjualan Udah Takutnya yang tadi pertama kan beli 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 Itu udah mulai jualan Udah Udah Justru waktu pertama yang beli beli jual lagi Itu belum begitu hype banget Oh Jadi belum begitu Harganya belum gila gilaan Udah sempat jualan Udah sempat jualan Waktu pertengahan pandemi kan Itu kalo 2021 yang paling heboh banget kan Itu udah jualan Udah jualan Udah jualan Udah nasibnya gimana? Eee Cetar banget lah Waktu itu Berarti udah punya Apa namanya Udah punya Pengalaman paling berharga itu ya Untuk jualan cupang Udah pelaya Iya Di paling mahal berapa ikan jual ikannya? Engga mahal-mahal banget sih 2,5 juta Masih banyak yang lain kan Itu lumayan juga itu Iya Iya Itu Mahal berarti itu mahal Saya nanti paling mahal jual ikannya cuma 1 juta setengah Oh iya 2,5 juta biar tau be Iya Itu malah Eh Kemaren Kalo ga salah pokoknya Uniform Uniform Jadi BOD Iya Oh BOD Udah juara duluan Udah juara duluan Beli 2,5 juta Nah Saat cupang hype itu Kadle banyak menjual ikan cupang Banyak? Banyak Rajin kan Rajin Banyak temen-temen Collab-collab hype juga awalnya Jadi Terus sama temen-temen Collab bayar gitu Dulu sama Babe Gak dapet cedolnya terus Hahaha Jadi Serius Waktu naiknya Iya Itu kalo ga salah di awal tahun Iya pokoknya ini 4 bulan ke depan itu ya 8 bulan Agustus Aku bilang Lah ini yang kosong Agustus Gitu kan Jadi kita belum pernah ketemu Waktu itu Pantesan Kak Deley Saya ini kenal Kak Deley ini kenalnya Itu ketika Kak Deley ngebetikan saya Udah Iya itu Taunya itu doang ya taunya Sebelumnya emang sedikit sombong sih gue ya Emang gitu sih ya kayaknya Terlalu artis kan Terlalu artis Udah keburu jadi artis Nah pas saat Ehm Kak Deley Apa belikan di saya Baru saya perhatiin tuh Akunnya Deley Beta Saya perhatiin Pokoknya orang-orang yang pernah belikan ke saya Saya perhatiin akunnya Tapi yang ini Sebelumnya pernah juga tau Beh BNR gak BNB Pernah Namanya apa akunnya Deley Beta Saya tanya kemarin dong Engga sebelumnya pernah Terus ketemu Ketemu pertama kali Jumlah dikotes mana Dikotes Bang Bayang Bang Bayang gitu Oh Ketemu di situ Terus kita ketemu di Kak Dika Terus kita ketemu terus Kak Dini Kak Dini Nah Kak Ada ya Eh Kak Deley Kalau menurut kalian ini Untuk berbisnis Kacupang di sekarang ini Itu menurut Kak Deley gimana? Ehm Mungkin beda pemahaman ya Kalau misalnya kan aku tuh awalnya hobi Terus hobi Terus kalian ada koleksi juga Ya udah gitu Hobi-hobi yang dapat cuan gitu Mungkin beda yang Sama temen-temen cupang yang lain Tapi kalau untuk kayak Ada yang suka cupang juga Terus pengen dibisnisin Kayaknya Enak nih gitu Ya pertama Harus suka cupangnya dulu Harus sayang dulu Jadi kalau nanti cuma mikirnya cuan Stres Stres sendiri Stres sendiri Tapi kalau udah kita suka Ya kan Udah sayang dulu Jadi ya udah laku gak laku ya udah Ya Terus yang kita beli di tempat lain Terus mau dijual lagi juga Emang bener-bener yang kita suka Nah kalau Kak Deley kan ini Shatter ya Shatter ya Berarti otomatis ikan semua beli Beli Sekarang beli Beli itu Temen-temen kenal Atau Breeder yang gak kenal Kita datang ke rumah Atau gimana kalau Kak Deley itu Kenal Ada yang kenal Ada yang dari dulu Pertama main cupang Breeder juga Sampai sekarang kontek-kontek kan gitu Dulu Ya porsinya Gede kan Banyak Bahkan Dia belum mahiran aja Kita kadang udah bukan gitu ya Tapi kalau udah makin kesini Sekarang Ya udah Misalnya kayak Temen yang breeder Jenis male Berarti Filetailnya Kadila ini Asli Indonesia Indonesia Oh Saya sampe sekarang Gak tau loh Petenak filetail Sampai sekarang Makanya banyak Makanya Banyak yang Bilangkan Dari luar Dari luar Orang luar ngambil sedia Aku juga tau Jadi kayaknya muter Dari Indonesia Misalnya keluar negeri Orang Thailand lah Kita sebutkan Terus nanti orang yang itu Beli Thailand Kesitu Nah itu ikannya Saya sampe sekarang loh Gak tau petenak Filetail Gak tau sih Bener gak tau Kalau sebenarnya saya tau Tapi kalau petenaknya Saya gak tau Ada yang tau Cakep-cakep sih Yang apalagi Yang waktu itu Leif sama Adli ya Faye Itu kan HM juga Keren-keren ya HM HM ada juga dari Bang Faye Dari mana-mana sih Kadang aku sekarang Udah Kebanyakan Dulu banyak sih Breeder aku Misalnya kayak Ditekin lah gitu kan Tapi makin kesini Ini agak-agak kurang B Jadi kadang Sorte online aja Nah kalau Untuk sekarang ini Bisnis ikan jepang Menurut Kak Dila ini Menjanjikan gak sih Buat seorang Delay Ya Buat seorang delay ya Sejauh ini sih Gak ada kendala yang Harga itu sebenarnya Dari kita juga sih Kan kita tau ya Kalau misalnya kita ikan bagus Terus ikan kita bagus Ya udah pertahanin aja Harganya Begitu Makanya kan emang tergantung Kebutuhannya lagi Tapi Terjauh ini karena kita Banyak temen Pastinya Banyak yang penghobi juga Banyak kolektor juga Jadi dari teman ke teman Jadi kalau kita punya yang Caca kok mesti pede aja sih Kalau jual Jual harga oke gitu ya Ya kalau misalnya Bener kayak Tipenya Aku kali ya Jadi gak yang breeder Emang Pengen hobi Terus pengen dapet Cuan dari hobinya gitu Ya mungkin kalau sekarang Ya gak bisa mungkin Itu banyak dulu Tapi harus Pilih yang cakep banget Itu sih Aku paling di bagian situ aja ya Karena kan kalau dibilang Cupang yang breeder Untuk yang lain Kan kayaknya Gak bisa komentar juga Aku sekarang Nah untuk Untuk Apa namanya Untuk Expor Permah Atau udah sering Beberapa Beberapalah Enggak sering banget Tapi udah 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 Itu Ikan apa Bukan maksudnya Apa namanya Transcipernya Melalui siapa tadi JBG Oh Pak Ajoti ya Iya aku Pak Ajoti mulu Tapi emang Untuk bisnis di Jepang Pial Apa Transciper Kaditnya emang udah Udah biasa gitu Udah biasa Udah biasa Aku langsung kok Langsung gitu Gak bantu temen lagi Gak bantu temen lagi Mantep Jual Jual Paling Average Rata-rata Di Di Luar negeri itu Untuk HM itu Kalidinya pernah jual berapa tuh Berapa Dollar 70 dollar Berarti berapa tuh 1 jutaan Eh lumayan ya Sekarang-sekarang ini tuh Sekarang-sekarang ini Justru waktu yang mahal banget Aku Jual yang paling ke Malaysia aja Iya 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 Gitu jadi kalo ke Malaysia itu Enggak begitu juga kan Harganya kan sama-sama kayak kita Kalo yang makin kesini-kesini Bahkan aku juga bonsainya sering Uniform Iya Mereka suka Aku disini itu keluar Iya Yang HM malah 1-2 Kadang suka yang pelakat yang lucu-lucu kan Yang lebih aku pede jual itu malah yang kayak bonsai sama yang uniform keluar Karena udah terbiasa juga kayak gitu ya Iya tapi ternyata banyak juga gitu Jadi Masih banyak peminat ya Mungkin dari yang aku keluar itu bahkan banyak untuk yang bonsai sama yang unik gitu Nah kalo misalnya Orang mau dateng ke rumah ini mau pilih-pilih disini boleh? Boleh Janjian dulu Oh tetep janjian Tetep janjian dulu Tapi boleh ya? Boleh Maksudnya Biasanya weekend sih Nah biasanya untuk janjian itu via DM atau WA? Dek kalo yang udah kenal ada WA ya boleh Eh kalo belum ya DM dulu Oh DM dulu Iya iya Jadi kalian lihat DM nya ada disini ya Nah Biasanya boleh kan disebutin kalo orang dateng kemari nih Ini rata-rata disini ya Apa semua ikan jenis ini semua beda harga atau hampir semuanya sama gitu? Beda-beda harga Beda-beda Paling murah berapa? Paling mahal berapa disini? Paling murah 100 ribu ah 100 ribu Kalo mahal udah lebih dari 100 ribu ya? Nah Kalo yang seringnya live itu sering Sering Itu ada schedule lah hari apa gitu? Weekend kita biasanya Satu minggu gitu? Atau dari malam Jumat? Kadang sama Babe kan otokolip juga carinya Iya Dari Jumat malam Jumat malam Sabtu Nah itu biasanya kedua itu OBE apa flash itu tuh? Kadang Makanya tergantung ikan juga sama viewer Sekarang Kalo viewernya lagi banyak Kita yang cakep juga kita OBE Iya 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 Yang waktu sama Babe kan kita OBE tuh Iya 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 tapi kan warna OE, tapi kalau kayak warna yang beda gitu, pasti ngebitnya kenceng ya sobat sih masih oke lah untuk yang lelang-lelang gitu pernah di OBE berapa ya waktu itu? OBE kok, waktu sama OBE kita OBE suka-suka itu OBE suruh-suka ya? karang sebenernya itu karena collab, kalau sama teman-teman biasanya OBE cepek, OBE 50 gitu seru-seruan OBE 50 masih oke nah gitu, oke kita udah panjang lebar nanti kita akan lihat detail ikannya seperti apa ya Kak Dili terima kasih banget ya jadi apa namanya, baru kita nongoli kitanya oke nah buat kawan-kawan yang mau beli ikan cupangnya ke Kak Delay ya kalau kalian bisa ngulaku di Instagram ya nanti semua nomor WA sama alamat rumah alamat pun udah sebutin nanti? boleh kayaknya di bag juga udah ada sih oh udah ada, oke nanti semuanya tentang Kak Delay ada di deskripsi kalau kalian baca aja di deskripsi ya baca di deskripsi ya atau komentar yang nantipin ada semua jadi bisa janji buat datang kemari gitu buat ikan cupang di sini oke kawan-kawan terima kasih Kak Dili terima kasih ya semoga sehat terus dan dikasih rezeki ya semoga sehat semuanya terima kasih sudah nonton channel youtube ini dan juga semangat untuk dunia percupangan salam cupang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati